Nasi tiwul, tiwul, ini si jagung, ini nasi apa ini, nasi merah sama nasi putih biasa. Ini sarapan kita hari ini, Bunda Yayas, jadi disini lengkap dari appetizer sampai dessertnya ada. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Yas Mucah di Mucah Kulineri. Kali ini aku ada di Kampung Ulam Rajek, teman-teman. Disini tempatnya bagus dan ini konsepnya kayak coglo, teman-teman. Langsung aja kita cek makanan-makanannya, yuk! Teman-teman, Kampung Ulam Rajek ini adalah tempat makan yang berkonsep tradisional. Nah, lokasinya ada di Ngerajek, dekat dengan Candi Mendut. Tempatnya sangat luas, bangunan-bangunannya berbentuk coglo, dengan menu-menu tradisional. Begitu datang, kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cuci tangan menggunakan sabun. Teman-teman, ini pilih lagi ngambil makanan. Ya, disini banyak banget. Ini, disini, disini. Jadi disini, ini ada nasi apa enggak? Ini nasi bukan sih? Ya? Ini nasi, gitu. Tiwol. Lalu, ini si jagung. Ini nasi apa enggak? Nasi merah sama nasi putih biasa. Disini, teman-teman, ini macem-macem banget. Ada, itu mie ya? Ini bihun, soun, apa enggak tahu? Jipang, kikil, telur, ini apa ini? Pareh, ini daun, daun papaya itu, kentang balado, kacang, apa ini teman-teman? Oh, lompong. Torek tempeh, ini apa ya? Kentang kelecek, ada tuh yang kentang kelecek, teman-teman. Disini ada, lompong lagi. Oh, ini pakai santan, ini versi enggaknya. Ini, ini apa sih namanya? Ya, itu tempeh lompong hijau ya. Ini, buntel sama mangot water. Water itu, ikan kali. Oh, ikan kali. Urap sama pecel juga bisa. Ini apa enggak? Senereh, sayur aseng. Ini namanya, apa? Lodeh. Ini daun papaya ini. Oh, daun singkong. Ini, mangut milah. Oh, ini mangut milah, teman-teman. Teman-teman, disini ada lagi. Ini ada lele ya, mbak? Eh, ini ayam. Oh, bebek. Ini, opor ayam. Sini ada ikan milah, ada lele, ada macam-macam. Ikan lader, ayam bakar, ayam goreng, milah bakar, garam asem. Ayam, asam pedas, ayam. Tempe, itu tempe bacem ya? Iya. Tempe bacem. Terus ini telur sarang burung. Dan ini tuh, udah masuk listku semuanya ya? Iya, 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 iya. Ini tempe. Atau, telur. Cuma ada pedas ya? Telur pedas. Atau ada gorengan. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam macam sambal. Tidak sambal. Ini cabai biasa. Ini terasi mentah. Lombok hijau. Ini sambal tomat ya? Sambal tomat. Sambal bawang. Sambal nasi matang. Nah, teman-teman, itu masih banyak lagi yang di sini. Aku mau makan dulu ya. Oke. Oh iya. Ada appetizer ya. Jadi di sini ada jalanan-jalanan kecil. Kayak lempar. Apa lagi ya? Apa? Karang gesing. Karang gesing. Karang gesing. Apa itu? Makanan tradisional. Makanan tradisional. Oke, nanti kita lihat. Nomor satu. Nah, ini minumnya. Nanti bisa dilihat secara ceket ya. Di zoom. Di zoom, di zoom. Iya, iya, iya. Ini minumannya. Diktor minuman. Kedua nanti dibuatnya di situ. Di dalam rumah makan ini terdapat berbagai macam menu rumahan yang bisa kita pilih dengan cara self-service. Kampung Ulang ini baru buka keempat bulan yang lalu. Jadi, ini kali pertama Bunda dan Yayas datang ke sini dan kami mencoba sarapan di sini. Teman-teman, kita ada di Kampung Ulang Raja, setempat makan yang baru buka sekitar 4 bulan. Ini, ini sarapan kita hari ini. Bunda, Yayas. Jadi, di sini lengkap dari appetizer sampai dessertnya ada. Appetizernya itu jajanan-jajanan tradisional. Tapi enggak, tapi ada cookies juga tadi Bunda lihat. Nah, ini Bunda pilih lemper ayam dan karang kesing. Karang kesing itu apa Bunda juga belum tahu. Nanti kita coba. Tapi macamnya banyak nanti teman-teman bisa lihat di videonya. Lalu, makanannya juga banyak sekali menunya. Dari kuah-kuah sampai yang kering. Sampai yang kering. Iya, seperti makan sarapan di rumah. Lalu, tempatnya juga luas. Pokoknya keren. Nanti teman-teman, pilihan minuman banyak, pilihan makanannya banyak. Lalu, menunya juga berbeda menu pagi dan menu malam. Ini menu sarapan kita. Teman-teman, ikuti terus video sarapan. Ini bukannya dari jam tujuh. Oh iya, buka dari jam tujuh sampai jam sebelas malam. Teman-teman, ikuti video kita ya. Ya. Nah, yuk sarapan yuk. Oh, sarapan. Teman-teman, sarapan kali ini terasa berbeda. Mengingatkan bunda pada masa kecil. Karena di tempat ini kita menjumpai ada nasi jagung, tiul, nasi merah. Kemudian sayur-sayurannya, seperti kalau bunda dulu libur ke tempat yang ada sayur lodeh, ada sayur daun singkong, kemudian ada mangut. Wah, pokoknya macam-macam. Lalu juga tersedia jajanan pasar, tapi juga ada kukis dan kue blader. Di tempat ini mempunyai keunikan, yaitu menu pagi dan malam hari berbeda. Pagi itu untuk sarapan dan makan siang, self-service, kemudian ada malam harinya berganti. Jadi ada menu ala angkringan, macam-macam sate-satean, kemudian ada mie kodok, nasi goreng. Minumannya pun berbeda. Di malam hari ada ronti, pokoknya yang anget-anget. Karena penasaran, setelah sarapan pagi di kampung ulam, malamnya bunda dan yayas kembali lagi untuk mencoba menu malamnya. Dan menurut bunda, baik yang menu pagi ataupun malam, semuanya juara. Selain makanan dan minumannya yang enak, tempat ini ditata dengan sangat artistik. Sehingga memungkinkan teman-teman untuk melakukan photoshoot. Terima kasih telah menonton! Bunda senang karena menemukan meja mesin jahit. Persis seperti yang bunda miliki di rumah orang tua bunda. Lalu juga terdapat kolam-kolam ikan. Jadi ada gemericik air pada waktu kita makan. Jadi rasanya nyaman sekali. Bagi teman-teman yang akan berkunjung ke Candi Borobudur, bisa datang ke kampung ulam ini. Ataupun teman-teman yang tinggal di Magelang, tempat ini cocok untuk wisata kulimer. Sekaligus untuk foto-foto. Setelah makan, bunda dan Yayas mengeksplor tempat ini. Ada batu-batuan yang ditata di atas kolam dan Yayas mencoba untuk melewatinya. Bunda dan Yayas juga melakukan foto-foto di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah... 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 Dadah...